Pemilihan kepala daerah di Kota Samarinda sangat menarik, pasangan Andi Harun dan Saifuddin Zuhri melawan kotak kosong unggul. Hasil hitung cepat sementara pasangan Andi Harun memperoleh suara 88 persen. Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Andi Harun dan Saifuddin Zuhri menyebut, pantauan hitung cepat LSI dan Real Count tak jauh berbeda. Data yang sudah masuk sekitar 97 persen. Sementara kotak kosong memperoleh suara 12 persen, tingginya hasil hitung cepat ini dinilai masyarakat Samarinda sangat puas dengan kerja Andi Harun saat menjabat sebagai wali kota Samarinda. Fenomena ini karena memang menurut kami, karena hasil kerja-kerja Pak Andi Harun selama 3 tahun terakhir sebagai wali kota, dan yang menurut hasil survei pula, hampir 90 persen masyarakat merasa puas atas kemimpinan Pak Andi Harun selama 3 tahun ini. Jadi kerja-kerja Pak Andi Harun selama menjadi wali kota itu yang mengakibatkan tingkat keterpilihan beliau, membutuhkan dengan hasil kuiton yang fantastis keluarga Samarinda. Rijal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur